Papua nomor 1 news portal, Jubi. Olahraga tak banyak kesempatan bermain, Patrick Womsiwar tetap setia di Persipura. Ritter, Sujarwo Editor, Edo Sinaga. Pemain muda Persipura, Patrick Womsiwar Persipura Papua 1963. Jayapura, Jubi, gelandang muda jebolan tim sepak bola PPLP Papua, Patrick Womsiwar telah memutuskan untuk tetap bertahan di skuad Persipura Jayapura, meskipun ia jarang mendapatkan kesempatan bermain. Selain kontraknya yang masih berjalan, pemain kelahiran tanggal 26 Mei 2001 itu memilih bertahan di Persipura karena ingin membawa tim berjulukan Mutiara Hitam itu kembali ke kompetisi Liga 1. Patrick berharap bisa mendapatkan banyak kesempatan bermain di Persipura pada Liga 2 musim depan. Ia berjanji akan berjuang keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu timnya kembali promosi ke Liga 1. Saya masih tetap bertahan di tim Persipura, karena saya juga masih terikat kontrak. Kalau nanti diberi kesempatan pasti saya akan bermain sebaik mungkin untuk membantu tim semaksimal mungkin. Harapannya sudah pasti, semoga tim kita bisa naik ke Liga 1 tahun depan, ujar Patrick kepada Awak Media Jubi, Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022. Sebelum memutuskan bertahan di Persipura, Patrick mengakui sempat mendapatkan tawaran dari beberapa klub lain, terutama persewar Waropen, klub Liga 2 asal Papua. Namun ia masih penasaran dan ingin tetap menjadi bagian dari sekuat Persipura. Ada beberapa klub yang memang kemarin tertarik dengan saya, tapi yang paling serius kemarin itu persewar Waropen, ungkapnya. Sejak bergabung dengan Persipura pada 2018 silam, Patrick lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemain cadangan, bahkan namanya kerap tak ada dalam daftar susunan pemain. Pada musim tahun 2019 sampai tahun 2021 dia hanya bermain sebanyak 4 kali untuk Persipura. Dan di musim lalu, dia dipinjamkan ke persewar di kompetisi Liga 2. Sebelumnya, Ketua Umum Persipura, Benhur Tomimano menegaskan, selain Patrick, beberapa nama lainnya yang masih tersisa di Persipura akan tetap dipertahankan untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim depan. Pemain kita yang ada sekarang ini sebagian ada yang kontraknya berakhir hampir 2 tahun dan ada juga yang berakhir nanti Mei ada berapa orang, kita juga sangat membutuhkan pemain-pemain tersebut untuk mengembalikan tim kita ke Liga 1, saya percaya paling 1 tahun saja kita akan kembali ke Liga 1, ujar Tomimano. Sejauh ini, manajemen Persipura baru melepas 4 pemainnya yakni Kevin Rumatik, Donny Monim, Fitrul Dwi Rustafa dan Todd Rivaldo Fere. Asteris